Intro Selamat pagi, salam sejenis isu hangat pagi ini PH tolak cadangan tubuh mageran Berita sepenuhnya PH menolak cadangan penubuhan mageran seperti pada tahun 1969 yang dibawa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad PH sebaliknya sekali lagi menggesa penguatkuasaan darurat ditamatkan dan parlimen kembali bersidang Sebagai parti yang menjunjung prinsip demokrasi berparlimen PH menolak cadangan mageran ini berdasarkan pendirian konsisten kami bahwa darurat perlu ditamatkan segera dan parlimen perlu dibuka semula sekarang Penyelesaian kepada masalah rakyat dalam isu COVID-19 ekonomi malah juga politik memerlukan demokrasi yang berfungsi dengan baik dan ruang terbaik untuk mendengar suara rakyat serta mencari penyelesaian ialah di parlimen kata Presiden PH dalam kenyataan hari ini Kenyataan itu ditandatangani Presiden PKR Anwar Ibrahim Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan pengurusi amanah Muhammad Sabu Semalam, Mahathir memaklumkan dia membangkitkan cadangan itu ketika menghadap yang dipertuan Agung di Istana Negara Agung tidak kata tidak tetapi titah baginda cadangan pembentungan mageran harus datang daripada pihak kerajaan Tetapi saya ragu kerajaan akan cadangkan perkara ini katanya lagi Sehari sebelumnya Setiausaha Sulitkanan Muhyiddin Marzuki Muhammad dalam satu video membantah cadangan penubuhan majlis itu Pemimpin UMNO dan DAP juga menyuarakan bantahan yang sama Pihak dalam PKR juga tahu berkenan cadangan itu sebelum ia didedahkan kepada umum Semalam, Mahathir juga mengesahkan Anwar ada menghubungnya pada akhir Mei lalu tetapi tidak menyebut sama ada mageran dibincangkan atau tidak Katanya susulan perbincangan itu dia mencadangkan kedua-duanya menulis surat kepada Agung yang dipercayainya membuat ke arah pertemuan baginda dengan pemimpin-pemimpin politik yang bermula sejak semalam Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye